Hasil Drawing Korea Masters 2024 Tunggal Putra Korea Masters merupakan turnamen dengan level Super 300 yang akan berlangsung mulai tanggal 5 sampai 10 November di Iksan Gymnasium Iksan City, Korea. Di pool atas Tunggal Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia karena Indonesia tak mengirimkan satupun wakilnya. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas antara lain. Kun Lafut Fititsarn, Jia Heng Je Senteh, Chiyu Zhen, dan Takuma Obayashi. Sementara itu, beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah, antara lain, Kantap Hon Wang Charoen, Su Liang, Jeon Hyuk Jin, dan Li Chia Hao. Berikut adalah, Draw Babak Kualifikasi Tunggal Putra. Tunggal Putri Di pool atas Tunggal Putri, terdapat satu pemain Indonesia, Komang Ayu Chahyadewi, yang akan melawan pemain Cina, Han Kian Ki. Rekor pertemuan, 0-0. Jika berhasil mengalahkan Han Kian Ki, selanjutnya di babak 16 besar, Komang Ayu, kemungkinan akan bertemu unggulan ketiga, Pai Yupo. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat satu pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, yang akan melawan pemain Cina, Taipei, Huang Yu Sun. Rekor pertemuan, 0-0. Jika berhasil mengalahkan Huang Yu Sun, di babak selanjutnya, Putri Kawe, akan melawan, Pemenang Babak Kualifikasi Ketiga, atau Tung Chiotong. Berikut adalah, Draw Babak Kualifikasi Tunggal Putri. Ganda Putra Di pool atas Ganda Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas ini, antara lain, Aron Chia, Soh Woyi, Chong Honjian, Muhammad Haikal, Chen Boyang, Liu Yi, dan Fang Cihli, Fang Zhenli. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat dua wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin. Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan Ganda Putra Cainis Taipei, Chen Zirei, Lin Yu Chieh. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Sabar Reza. Sementara itu, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan Ganda Putra Malaysia, Kang Hai Sing, Aron Tai. Rekor pertemuan, 0-0. Berikut adalah, Draw Babak Kualifikasi Ganda Putra. Ganda Putri Di pool atas Ganda Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum, yang akan melawan unggulan ke-6 asal Korea, Kim Hye Jong, Kong Hee Yong. Rekor pertemuan, 0-0. Di pool bawah Ganda Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, yang akan melawan wakil Cainis Taipei, Xieh Peishan, Hung Enzu. Rekor pertemuan, 0-0. Jika berhasil mengalahkan Ganda Putri Cainis Taipei ini, di babak selanjutnya, Febriana Amalia, akan melawan pemenang, antara, Jiang Yihua, Li Ziking, atau, Kang Shuliang, Li Wenmei. Ganda Campuran Di pool atas Ganda Campuran, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah, antara lain, Chen Xing, Zhang Chi, Wu Suanyi, Yang Cuyun, Kuo Sinwa, Chen Fanghui, dan Chen Chengkuan, Suyin Hui. Di pool bawah Ganda Campuran, terdapat satu wakil Indonesia, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, yang berhasil mendapatkan bayi di babak pertama. Selanjutnya di babak 16 besar, Dejan Gloria, akan melawan, pemenang antara, Chen Shengfa, Sai Ruolin, atau, Kidongju, Li Yunwu.